Kembali di Jurnal Petang, Pemirsa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali masih menunggu putusan eksekusi terpidana mati gempong narkoba asal Australia, Miuran Sukumaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kan Wilkum HAM Bali belum melakukan persiapan khusus jelang eksekusi Miuran yang akan berlangsung dalam waktu dekat setelah grasinya ditolak Presiden Jokowi. Selain itu, Kan Wilkum HAM Bali juga belum menerima perintah pemindahan Miuran ke Lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya, beredar kabar eksekusi Miuran tidak akan dilakukan di Bali sebagai upaya menjaga situasi di Bali sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, Kan Wilkum HAM Bali terkait persiapan eksekusi mati. Sementara untuk terpidana mati Bali Nine Line ya, Miuran dan Andrew Chan ditangkap bersama tujuh anggota Bali Nine Line ya pada tahun 2005 karena berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Bersama, Kan Wilkum HAM Bali di situ bekerja lebih baik sesuai dengan aturan